Gugus Tempur Laut Koarmada I mendirikan taman belajar dan bermain bagi anak-anak Natuna Kepelawan Riau yang dinamai Saung Pintar 262. Gugus Tempur Laut Koarmada I mendirikan Saung Pintar 262 di Desa Sabang Mawang Barat, Pulau 3, Natuna Kepelawan Riau. Berukuran 6 meter x 12 meter, Saung ini dilengkapi fasilitas yang menarik perhatian anak-anak untuk belajar. Seperti berbagai macam buku pelajaran, yakni buku pengetahuan sosial, pengetahuan alam, hingga buku pelajaran agama. Seluruh anak dapat menggunakan Saung Pintar sepulang sekolah. Saung Pintar 262 juga dilengkapi dengan tenaga pengajar. Yang berasal dari berbagai kalangan atau relawan, baik dari TNI Angkatan Laut maupun masyarakat umum. Sebenarnya yang merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Angkatan Laut dan TNI Angkatan Kita untuk peduli terhadap pendidikan. Jadi kita memberikan mesej atau pesan kepada masyarakat bahwa Angkatan Laut tidak hanya beroperasi di laut saja, tidak hanya disibukkan dengan operasional yang berhubungan dengan keangkatan lautan, tapi kita juga peduli dengan pendidikan masyarakat yang ada di sisi, terutama di daerah perbatasan. Ini adalah salah satu mungkin. Di sisi lain kita juga mengajak untuk masyarakat yang lain yang mungkin, yang mungkin belum tahu bagaimana situasi dunia pendidikan di wilayah perbatasan, mungkin juga bisa tergerak. Jadi kita Angkatan Laut di sini, Angkatan Laut mencoba untuk mengawali, atau memberikan trigger kepada rekan-rekan yang lain, masyarakat di Indonesia yang lain yang peduli dengan pendidikan literasi muda bangsa. Selain dimanfaatkan untuk belajar, Saung Pintar 262 juga dapat dimanfaatkan sebagai taman bermain. Saung Pintar 262 ini juga menjadi tempat bermain bagi 700 anak yang berada di kecematan Pulau Tiga. Yang pertama, tentu di samping buku yang tifatnya pengetahuan, kita cari buku yang tifatnya ikuran, itu minat utama. Kemudian yang kedua, bisa jadi ke depannya nanti, anak-anak kita yang sering hadir itu kan bisa kita absen. Nanti siapa yang paling rajin, dalam waktu 6 bulan kita kasih hadiah, atau reward untuk mereka. Mereka anak-anak ini kan kita kasih buku, pensil, sama itu cukup, kasih tas untuk masuk sekolah sudah cukup. Bisa kita itu, tas berapa lah itu dapatnya? Paling 50 ribu, untuk orang 10, 500 ribu, sudah banyak dapat. Jadi kita kasih reward, nanti mereka kan walaupun sampai sini tak maksimal juga, kita harus rajin datang, nanti kalau orang sering datang, kita dapat hadiah, kan ada, kita kasih lah untuk anak-anak kita. Setiap anak yang rutin mengunjungi Saung Pintar 262 dihadiahi bingkisan. Hal ini dilakukan untuk semakin menarik minat belajar pada anak-anak di perbatasan ini.